Pagi ini, menjelang siang, kita jalan menuju mal, salah satu mal yang ada di kota Semarang. Walaupun COVID-19 sudah berakhir, ya hampir-hampir yang dulunya menjadi pandemi, sekarang menjadi endemi. Jadi, paling tidak pertukuhan-pertukuhan mal-mal masih banyak yang sepi. Nah, ini salah satunya mal yang ada di Semarang, tempat permainan anak-anak ada di bawah, yaitu skating. Sebetulnya mal ini menarik, menarik untuk menjadikan tempat rekreasi. Di bawah itu ada tempat lapangan skating. Pas persis di atasnya, kita bisa lihat betapa besar akuarium yang ada di atas. Terlihat dari bawah, ya, akuarium hidup. Ini kelihatan benar-benar menyenangkan. Jadi, di atas akuarium, kalau kita lihat, di bawahnya adalah ice skating. Jadi, disinilah. Sebetulnya ini adalah daya tarik tersendiri untuk anak-anak, biar mengenal olahraga, sekaligus mengenal alam semesta yang ada di lautan. Memang besar, apa namanya, pemandangan yang ada di atas. Pemandangan yang ada di atas ini berupa akwarium besar sepanjang ice skating, lapangan ice skating yang ada di lorong paling bawah. Demikianlah gambaran bagaimana sepinya, mal-mal, masih sepinya mal-mal, dan sekaligus usaha pengelola mal agar supaya ada daya tarik sendiri bagi pengunjung. Demikian, pemirsa laporan dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.